Halo selamat pagi semuanya selamat datang di channel coffee technician hari ini kita akan membahas pengenalan grinder karena banyak ya teman-teman semua di luar sana nih grinder itu seperti apa sih untuk bahas apa alat-alat sebelum kita main ke mesin apa dulu sih gitu di sini kita akan membahas tentang grinder ya karena menurut coffee technician grinder ini tools wajib yang harus kita kita punya kalau kita mau kulik kopi kayak teman-teman semua langsung aja di sini coffee technician cuma punya contoh umumnya yang coffee technician punya seperti ini sih ya Baratsa tapi secara garis besar semua sama setiap grinder itu punya spek yang sama spek yang sama dalam artian form factor yang sama form factor itu seperti apa sih form factor itu kalau kita bilang nih susunan susunan ya susunan jadi seperti gini mobil itu dasarnya kalau untuk roda ada empat ya kan mesinnya yang di depan yang di belakang nah itu seperti form factor itu seperti itu walaupun nantinya CC nya membedakan gambarannya seperti itu ya teman-teman Oh ya Grindr itu apa Grindr itu alat untuk giling kopi jadi grinder itu alat untuk giling kopi dan alat itu dibagi menjadi dua ada yang mekanik ada yang yang elektrik ya teman-teman semua eh di sini coffee technician membahas yang elektrik kalau mekanik kita ada ya di video sebelumnya di vlog sebelumnya yang di bersaiz ya bersaiz and application kalau yang ini lebih ke arah kita akan membahas eh grinder itu pada umumnya seperti apa sih form factor nya nah ini form factor pada umumnya pada umumnya setiap grinder itu ketika kita di elektrik mekanikal ya walaupun juga di mekanikal juga ada dia ada yang namanya eh susunannya seperti ini gambaran ya ini ada chambernya ini chamber namanya ya ini chamber terus dia ada tombol on-off nya biasanya nah kalau ini kalau ini tombol on-off nya ada dua di sini ya ini satu di sini on-off lagi pastinya karena tombol on-off gitu karena ini elektrik terus ada alat sorry ada untuk ini namanya grand size untuk nyetel grand size ya kalau kita bilang nih alat nyetel grand size ini step plus disebutnya kenapa step plus kenapa enggak step plus step plus itu enggak gimana ya eh kan ada yang dia eh ada tek 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 nah seperti itu nah ini enggak ya itu gambaran namanya aja ini kotor lagi belum dibersihin ini chamber ini on-off nya ini step plus nya atau pengaturannya pengaturan tingkat kehalusannya temen-temen semua ya terus di dalam chamber ini biasanya di bawahnya itu ada eh grindernya ada burnya nah bur itu pastinya di dalam ini di dalam chamber si Bins ada chamber pasti ada burnya di bawahnya ya gitu terus ini namanya hopper hopper itu ada yang dia menampung ada yang tidak menampung kalau tidak menampung ini berarti hopperless apa tidak pakai hopper dozerless ya tidak pakai dozer jadi tidak pakai tempat penampungan kopi yang setelah digiling hopper bahasa umumnya disebutnya hopper nanti ada dozer dozerless nah ini dozer dozerless terus ada on off switch disini ada grand size ininya yang buat ngaturnya ya yang buat ngatur grand size secara umum sama semua semua grinder seperti ini ya teman-teman semua form form factor disebutnya eh apa ya disebutnya anatomi anatomi secara umumnya grinder itu akan terlihat dari tadi yang kita sebutkan dari tadi adalah hopper tempat grindernya di tempat kopinya di tempat warnanya ini dozernya bisa juga dozerless atau dozer yang dozerless sudah on off nya ya dan didalemnya ini pasti akan ada motor elektrikalnya ya gitu teman-teman semua eh untuk harga-harga tuh kisaran kisaran banyak sekali kita mau yang murah dari 400 ribu seperti latina-latinaan atau kita mau yang latina aslinya bisa yang dua jutaan atau yang seperti ini juga bisa semua harga itu kembali kepada build quality dan hasil yang nanti ketika ke giling ini hasilnya konsisten seperti apa kalau dari harga ya terus kalau kita bicaranya yang bagus seperti apa semua grinder bagus kalau menurut coffee technician yang nggak bagus itu ketika kita butuh grinder tapi kita belinya blender nah itu nggak bagus teman-teman ya gini gini jadi semua grinder bagus semua alat itu bagus tinggal kita menempatkan alat ini kita mau menggunakan dimana ya teman-teman semua itu dulu dari dari coffee technician tentang grinder anatominya atau form factornya seperti apa jadi teman-teman sudah bisa mengenali ya grinder dibagi menjadi dua ada electrical ada mechanical ini yang kita bilang mechanical dia ada hoppernya dia ada tempat ber-nya ber-chambernya dia ada dozernya dia ada switchnya dia ada juga pengaturan tingkat kalusannya Oke teman-teman semua semoga ini bisa jadi menambah pengetahuan kita di sini kita sama-sama belajar thank you and see you on next vlog bye-bye ee